Intro Rahmat Marsaka 44 tahun harus berurusan dengan polisi Pasalnya ia tega menggelapkan motor saudari tirinya yang tinggal di Banjar Tegalui, Desa Dalung, Kuta Utara Badung Kasiumas Pores Badung Ibtu Ketut Sudana menjelaskan Menurut laporan korban Titin Sumarni Marsaka 37 tahun, Gepolsek Kuta Utara persiwa ini bermula ketika pelaku datang dan tinggal sementara di rumahnya pada Kamis 6 Oktober Rahmat pun diberi pinjaman sepeda motor Yamaha NMAX DK2957 KB Singkat cerita, Rahmat berpamitan ke saudari tirinya bahwa akan pergi ke daerah Pida Deden Pasar memakai motor tersebut Pada Selasa 11 Oktober Mengingat korban membuat nasi bungkus di rumah, pelaku mengaku saat itu tujuannya untuk mencarikan langganan yang mau menerima atau menjualkan nasi tersebut Namun tak disangka priasal Tasik Malaya Jawa Barat itu justru tak pernah kembali lagi ke rumah korban Bahkan nomor HP miliknya juga tak bisa dihubungi Akibatnya Titin kehilangan motornya itu dan memutuskan melapor pada Rabu 7 Desember Tim Opsional Reskrim Polsek Kuta Utara segera menyelidiki kasus ini dan mendapat informasi kalau motor korban dibawa ke Jawa Timur Selanjutnya petugas melakukan pengejaran hingga akhirnya berhasil menangkat Rahmat di sebuah kos daerah Guyangan Nganjuk, Jawa Timur pada Jumat 9 Desember Dari hasil interogasi pelaku mengakui telah menggadekan motor korban kepada seseorang bernama Azifa sehari kait 8 juta rupiah Uang itu dipakai olehnya untuk membayar hutang 5 juta rupiah dan membeli handphone Sementara sisanya untuk kebutuhan sehari-hari Berikutnya petugas menyita barang bukti motor milik korban dari pria yang disebut pelaku Rahmat beserta barang bukti lantas dirapatkan ke Mapol Sekuta Utara Atas perbuatannya itu, ia disangkakan pasal 372 KHP tentang penggelapan terancam pidana penjara paling lama 4 tahun Tim Bali Ekspres melaporkan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!